musik 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 oke hari ini kita lagi sama anak-anak mstens lagi di brizola terus kita coba mau review mobilnya opa opa ini opa ini lagi pakai topeng opa ini mobilnya keren banget bisa jelasin ga ini mobilnya apa nih opa ini mobilnya tipe mobilnya apa w123 tahun 84 tahun 84 pengen nanya ini kenapa mobil ini spesial banget ya buat opa kenapa ini opa bisa jelasin ga ke banyak kenangannya jadi sentimentalnya dulu waktu SMA tuh orang tua punya ini jadi sekarang nih bring back the memory lah kasarnya pakai ini berarti ini restorasi full ya restorasi full ya restorasinya simple aja ya saya cuma pakai airsus terusnya ganti velg intra berarti ini maksud saya ini udah di cat ulang jadi ya ya cat ulang sudah interiornya masih originalnya masih ori cuma ganti setir aja pakai nardi oke setir pakai nardi nah sekarang modifikasi apa aja opa yang lagi di di mobil ini nih opa kalau di mobil ini opa pakai kan airsus velg intra airsus intranya 14-17 ya lebarnya berapa opa lebarnya 8-11 ini yang 17 ya opa ya oke ini 17 pakai airsus gila ya lalu dengan ya american bumper ini semuanya berarti ini usdm ya opa ya oh oke sudah berarti oke oke us semua oh ini belakangnya oh oke berarti udah full berarti udah operi ya ini belakang udah us ya jadi opa ini malu makanya dia ngajak saya kenapa ikutan karena saya tahu ikut saya mau opa kan partner jadi kita sering diskusi bareng kita bangun bareng-bareng bersama sama-sama suka barang klasik ya oke opa tuh suka ada ada tiger ada eagle tapi lebih tepatnya opa suka malu-malu ya opa ya malu-malu kucing tepatnya ini pelak-pelak intra ya opa ya pelak intra ada airsus suspension terus sudah ini dua titik apa empat titik opa? dua titik dua titik ya jadi ini dua titik depan sama belakang dia yang bisa tunjukin depan sama belakang kalau empat titik kan bedanya depan, kanan, kiri belakang, kanan, kiri itu aja sih sama ada manajemen sistem versus memori tapi gak perlu-perlu banget sebenarnya kalau misalnya kita kebutuhannya itu disesuaikan sama kebutuhan kalian karena klasik ya mau klasik cuma simple aja ya opa ya iya klasik cuma simple aja gak mau ribet gak mau ribet ribet oke habis setelah review ini kita pindah ke mobil berikutnya ya oke jadi mobil selanjutnya kita review mobilnya Om Lingga siapa Om? Om Lingga ini bisa jelasin gak ini mobil tahun berapa mereknya apa terus nanti apa aja yang udah dimodif di mobil ini ini mobil E260 tahun 2002 dari sisi speknya disini saya udah ubah velgnya saya pakai HRE 546 19 inci lebarnya 9,5-10,5 lalu pakai airsusnya Airgen di Akasia dua titik ya berarti ya dua titik oke terus dari bodinya sendiri ada yang udah dirubah gak? pempernya depan belakang atau apa pemper sih saya ganti pemper aja pakai pemper avant-garde yang ini oke pakai avant-garde depan belakang ya berarti Om Lingga depan aja Om oh depan aja karena di tipe ini kan kalau bahan aslinya itu yang ditabrak langsung rontok gitu loh ah oke jadi waktu itu dapat kurang bagus akhirnya saya ganti yang pakai pakai yang ini avant-garde lalu paling headlamp saya pakai avant-garde juga grill avant-garde cuma headlampnya udah ganti juga avant-garde ini speknya berapa nih Om? HRE-nya nih HRE-nya ini eh ring 19 inci lebarnya lebarnya 9,5-10,5 ini 9,5-10,5 ini 9,5-10,5 ya apa lah Om offsetnya? oh gak hafal 30 tujuan sekitar 30 tujuan lah gila cakep banget jadi ini kitannya nge-slam banget ya Om Lingga yang ini gak ada yang di radius atau apa gak ada ya ini masih stock masih fender stock ya atau udah di whiteboard enggak stop cuma belakang agak saya cemberin dikit aja biar masuk karena kalo gak di cember gak masuk oke 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 cakep banget oke nanti kita lihat ya mobilnya Om Lingga mantap thank you Om Lingga ya thank you Om oke oke jadi itu ada beberapa mobil yang udah kita review sebenernya masih banyak banget ya ini masih ada 21W punya home headset tadi abis Rift 123 nya W123 nya punya opa masih ada S-class nya Om Tio tadi ada 210 nya si siapa Om Lingga ada E-class coupe nya Rehan Rehan lagi ngelap ngelap tuh Rehan gila sayang banget ya ya gak sih coba Om datang lagi ngelap ngelap tuh oke terus abis itu tadi ada itu ada 500E di situ itu langka banget sih setir kiri lah gitu 500E nya oke jadi sampai sini aja kalo kalian mau datang kesini ini di Brizola sering banget ada ngumpul-ngumpul kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya thank you bye